Raja Pedang, Jilip 27 Kaki gunung sebelah utara itu sangat indah pemandangannya Penuh pohon berkembang dan rumput menghijau Juga di situ mengalir sebuah sungai kecil yang amat jernih airnya Penuh batu-batu hitam yang beraneka macam bentuknya Kalau dipandang dari lereng, tampak betapa indah dan sumurnya tanah kaki gunung ini Menggirangkan hati bengsan yang menuruni lereng dengan cepat sekali Akan tetapi, setelah tiba di kaki gunung, dia merasa bulu tengkutnya berdiri Keadaannya memang indah, akan tetapi amat menyeramkan Begitu sunyi, sunyi melengang melebih sunyinya kuburan Daun-daun pohon bergoyang-goyang tertiup angin, kembang-kembang memenuhi ranting Rumput-rumput hijau yang tidak pernah terinjak kaki nampak subur menggemuk Suara air gemercik seperti dendang lagu yang tak kunjung henti Akan tetapi, kesunyian itu adalah kesunyian yang mencekam dan amat menyeramkan Tak ada seekor pun burung kelihatan terbang, tiada seekor pun binatang kelihatan berlari, bahkan tidak ada seekor pun jengkerik berbunyi Tempat yang indah, namun seakan-akan tempat yang mati, tempat yang terkutuk di mana hawa maut selalu mengancam semua yang hidup Hanya sebentar saja keseraman mencekam hati Beng San segera dia dapat menguasai dirinya dan melangkah maju dengan tenang dan cepat Dari atas tadi dia sudah melihat ada sebuah pondok kayu di antara pohon-pohon dekat sungai dan sekarang dia tujukan langkahnya ke arah pondok itu Ia berjalan, makin dekat dengan pondok makin banyaklah dia mendapatkan bukti yang menyebabkan keadaan daerah itu demikian sunyi Di sepanjang jalan, dan banyak yang sudah tertutup oleh rumput-rumput hijau, ia melihat banyak sekali tulang-tulang berserakan Kerangka-kerangka binatang besar maupun kecil seakan-akan semua penghuni hutan itu telah tewas karena bencana yang maha dasyat Makin dekat dengan pondok, dia mulai melihat kerangka-kerangka manusia yang sudah kering, sudah rusak dan ada pula yang masih baru Bengsan menekan debar jantungnya dan melangkah terus sampai ke depan pintu pondok Dilihatnya asap keluar dari jendela pondok itu dan tercium bau yang amat aneh menusuk hidungnya Bau yang luar biasa, disebut wangi namun ada bau tak enaknya, seperti bau obat-obatan yang sedang dimasak Teocutan Bengsan mohon untuk bertemu dengan lociampu keturunan Yokong yang budiman Bengsan berseru tanpa mengerahkan hikangnya, dengan suara biasa saja Terdengar suara cekik ikan di dalam pondok itu Hai hai hik, tidak ada keturunan Yokong, Raja Obat, yang budiman di sini Yang ada setan obat, dan sama sekali tidak budiman Hai hai hik, suara itu menyeramkan sekali terdengar di tempat sesunyi itu Teocu mohon pertolongan lociampu setan obat untuk menolong nyawa sahabat Teocu yang terluka dan terkena racun Kembali terdengar suara ketawa seperti tadi, disusul kata-kata yang parau Tidak ada setan obat penolong nyawa di sini, yang ada setan obat pencabut nyawa Hai hai hik, mendengkol hati Bengsan, juga dia merasa gelisah Terang bahwa orang di dalam itu adalah seorang yang mempunyai sifat suka mempermainkan nyawa orang pula Kalau begitu, biarlah Teocu mohon bertemu dengan Teocu Bengsan untuk bicara Pintu pondok yang tertutup tiba-tiba terbuka mengeluarkan suara bergerit Dan seorang kakek bongkok berkepala botak keluar sambil membawa sebuah panci yang mengebulkan uap Panci itu dari besi dan di bawahnya sampai merah membara Akan tetapi kakek itu memegang panci begitu saja, padahal dapat dibayangkan betapa panasnya Dari sini saja sudah dapat diketahui betapa lihainya kakek buruk rupa ini Matanya yang besar sebelah, sebelah lagi sipit seperti meram Memandang kepada Bengsan yang masih terus berdiri di depan pintu sambil memondong tubuh Bun Lim KW yang pingsan Hai hai hai, orang muda nekat Sudah tahu aku setan obat pencabut nyawa, masih nekat hendak bertemu Apakah kau mau menyerahkan jantungmu dan jantung temanmu yang sudah hampir mati karena racun itu untuk kutambahkan ke dalam panci ini? Dia menggerak-gerakan panci sehingga isinya berlompatan ke atas Bengsan bergidik ketika melihat isi panci itu adalah potongan-potongan daging berwarna merah kebiruan Benarkah itu jantung-jantung manusia? Toat Beng Yokmolociampual, aku datang ke sini untuk mohon pertolonganmu mengobati temanku yang sakit ini, kata Bengsan goblok Siapa mau mengobati? Aku hendak mengambil jantungmu dan jantung temanmu itu Aku mau lihat siapa berani menghalangi setan obat pencabut nyawa kata orang itu sambil tertawa-tawa Bengsan memutar otaknya Jelas sudah baginya bahwa orang ini apabila bukan orang yang luar biasa anehnya, tentulah seorang yang miring otaknya Kalau melihat sikap dan mendengar kata-katanya, tentu orang ini sombong bukan main dan selalu mengandalkan kepandainya sendiri Maka dia lalu mengambil keputusan untuk memanaskan hatinya Hem, kiranya aku salah alamat Ternyata kau bukanlah yokmo seperti yang sudah didengung-dengungkan orang Kang O Kau hanyalah tukang membunuh, sama sekali tak becus mengobati orang Janganlah kau pura-pura menggunakan dan memalsu nama keturunan Yong Tak tahu malu Metu kanan yang lebar itu makin terbelalak sedangkan yang kiri semakin sipit Mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi yang tinggal tiga buah atas bawah itu Orang muda, aku memang keturunan Yong dan akulah Toat Beng Yokmo Mengobati orang ini saja apa susahnya Dia terkena racun kebuang yang digunakan orang di ujung senjata rahasia Tentu dia sudah terluka di punggungnya Kemudian, lah mengarahkan pandangnya kepada muka bunlin KWI Kemudian masih ditambah lagi dengan racun ular merah Hebat sekali, tidak saja racun itu memasuki perutnya, juga memasuki seluruh tubuh melalui luka Hih, tiga hari lagi dia bakal mampus Sampai terngangam mulut Beng San mendengarkan kata-kata yang cocok ini Dia mulai percaya bahwa orang di depannya ini benar-benar seorang ahli dalam pengobatan Sekali melihat saja dia sudah dapat membuka rahasia penyakit yang dideritalin KWI Tetapi pemuda yang cerdik ini sengaja memperlihatkan senyum mengejek Ahaha, kau hanya ngawur saja Semua orang juga bisa bicara sesukanya tentang penyakit orang Tetapi aku tetap tidak percaya kalau kau dapat mengobati penyakitnya Apalagi penyakit karena keracunan begini hebat Sedangkan orang masuk angin biasa saja aku sangsi apakah kau bisa mengobati sampai sembuh Kakek bongko ini membanting-banting kaki, marah sekali Anak Stan, jangankan baru sakit macam ini Orang mati pun aku bisa bikin hidup lagi Ahaha, siapa percaya omongan ini? Jika kau bisa buktikan, bisa menyembuhkan temanku ini Aku mau berlutut padamu dan mengakui bahwa kau benar-benar keturunan Yokong yang pandai seperti dewa Tetapi kalau kau tidak becus, kau tidak lain hanyalah penjual legak yang kosong melompong belaka Bawa dia masuk, bawa dia masuk, buka matamu dan lihat bagaimana dalam waktu singkat Toat Beng Yokong menyembuhkannya sama sekali Kakek itu membentak sambil terbongkok-bongkok masuk ke dalam pondoknya membawa panci itu Diam-diam Beng San tersenyum girang Akalnya sudah berhasil Segera dia melangkah masuk ke dalam pondok tanpa ragu-ragu lagi Pondok itu ternyata cukup lega dan terang karena bagian atapnya dapat dibuka sehingga cahaya matahari dapat menyenar masuk Akan tetapi kotor sekali, penuh dengan tulang belulang, daun kering, akar-akaran yang bertumpuk di meja, di lantai dan di semua tempat Di pojok terdapat sebuah dipan bambu Letakkan di sini Beng San menurunkan tubuh Lim KWI di atas depan itu dan berdiri agak menjauhi untuk memberi kesempatan kepada orang aneh itu memeriksa Akan tetapi, kakek itu sama sekali tidak melakukan pemeriksaan Dia bahkan langsung membuka pakaian atas pemuda itu dengan kera kasar, yakni merobek baju yang dipakai Lim KWI begitu saja seperti orang merobek kertas tipis Dengan kasar juga kakek ini lalu membalikan tubuh Lim KWI sehingga tubuh pemuda itu menelungkup Sebentar dia memeriksa luka-luka ditunggung, kemudian mengeluarkan satu bungkusan dari saku bajunya yang lebar Ternyata itu adalah bungkusan jarum-jarum panjang terbuat dari emas dan perak Setelah memandang sejenak penuh perhatian, kakek ini kemudian menusuk-nusukan 17 batang jarum di leher, kedua pundak sepanjang punggung dan di antara tulang iga Beng San memandang penuh perhatian Dia kagum bukan main melihat kera kakek itu menusuk-nusukan jarum yang demikian cepat, bertenaga dan tepat mengenai jalan-jalan darah tertentu Kakek bongko itu melangkah tiga tindak ke belakang, kemudian dari situ dia melompat ke depan dan menggunakan jari telunjuknya menotok belakang kepala Lim KWI Dengan gerakan cepat sekali kakek itu melangkah mundur lagi, melompat menotok lagi lain jalan darah berkali-kali Makin lama makin cepat dia bergerak sehingga dalam waktu beberapa menit saja dia sudah menotok hampir semua jalan darah yang tidak tertusuk jarum-jarum emas dan perak di bagian belakang tubuh Lim KWI Sesudah melakukan totokan-totokan selama setengah jam, dia terengah-engah serta dari ubun-ubun kepalanya mengepul luat putih Dengan lemas dia lalu mencabuti jarum-jarum itu, lalu membalikan tubuh Lim KWI hingga telentang Beng San berdercak kagum Sekarang muka Lim KWI sudah mulai merah, napasnya tidak lemah seperti tadi Setelah kakek bongkok itu beristirahat sejenak, kembali ia menggunakan jarum-jarumnya menusuk-nusuk dan menancap-nancapkan seperti tadi di 17 tempat Akan tetapi kini di bagian depan badan Lim KWI Seperti tadi pula, dia menotok terus-menerus dengan gerakan cepat Setelah selesai dan mencabuti semua jarum, kakek itu terengah-engah menghadapi Beng San, lalu berkata parau Hai hai hik, kau lihat? Penyakitnya sudah sembuh, sebentar lagi semua racun di badannya akan keluar Beng San masih belum percaya, akan tetapi tiba-tiba terdengar Lim KWI mengeluh dan muntah-muntah Yang dimuntahkan hanya cairan racun dan seluruh tubuhnya seolah-olah mengebul panas Anehnya, keringat yang keluar dari tubuhnya berwarna agak biru, itulah racun yang keluar bersama keringatnya Dengan tenang kakek itu lalu menjejalkan tiga buah butir pil hijau ke dalam mulut Lim KWI Mendorongnya dengan jari telunjuknya sehingga tiga butir pil itu terus memasuki perut Tidak sampai satu jam kemudian, Lim KWI sudah tenang, mukanya merah dan membuka matanya lanampak heran sekali Akan tetapi ketika hendak bangun duduk, dia pusing dan meramkan mata Saudara Bun Lim KWI, kau rebahlah saja dulu Baru saja kau disembuhkan oleh Tabib Dewa Toat Beng Yok Mo keturunan Yok Ong Seru Beng San Girang bukan main Akan tetapi kegirangannya lenyap seketika terganti kekagetan ketika melihat kakek itu sudah memegang sebatang pedang yang tajam dan runcing sambil tertawa-tawa Eh haha, eh haha, kau mau apa dengan pedang itu Beng San bertanya dan merasa seram Hai hai hik, Toat Beng Yok Mo namaku Setan obat pencabut nyawa aku mengobati untuk bertanding dengan penyakit, bukannya untuk menyembuhkan orang Siapa yang sembuh oleh obatku, harus ku cabut nyawanya dengan pedangku Tadi aku mengobati, sekarang aku mencabut nyawa, hai hai hik, nyawamu dan nyawa dia Kakek yang baik, mengapa begitu? Mengobati orang sakit artinya memberi pertolongan dan hal ini sudah menjadi kewajiban setiap manusia yang hidup di dunia ini, harus saling tolong menolong Ada pun urusan mencabut nyawa, kurasa ini bukanlah urusan manusia Hanya Tian yang menitahkan Giam Loong, Raja Maut, yang mempunyai hak mencabut nyawa manusia Kau sudah menolong temanku dari bahaya maut, kenapa malah hendak membunuhnya sekarang? Hai hai hik, belum pernah ada orang yang ku sembuhkan lalu ku biarkan tetap hidup Tidak terkecuali dia ini Janganlah, lo ciampul Biarlah aku yang menjadi penggantinya Jangan kau bunuh dia Hai hai hik, aneh, aneh, tapi kebetulan Aku membutuhkan jantung orang, dan jantung dia ini kurang bersih setelah tadi terserang racun Jantungmu lebih bersih dan baik, bagus Boleh diganti, boleh ditukar Dia boleh hidup, kau penggantinya dan jantungmu harus kau berikan kepadaku Eh, orang muda, selama hidupku belum pernah aku mendengar orang mau menukar diri mewakili orang mati Apakah betul-betul kau mau menggantikan orang ini untuk ku ambil jantungnya ujung pedang itu sudah menodong dada bengsan-bengsan tenang-tenang saja Ia tersenyum dan berkata, ucapan seorang laki-laki tidak akan ditarik kembali, lo ciampul Aku sudah bersusah payah berusaha menolong dia ini, maka tak akan ku lakukan setengah-setengah Kalau memang kau membutuhkan jantung, biarlah aku mewakilinya Kau harus berjanji akan melepaskan dan tidak lagi mengganggu orang ini dan kau boleh mengambil jantungku, yaitu kalau kau bisa Ucapan terakhir dari bengsan ini rupa-rupanya tidak diperhatikan oleh kakek yang sudah terheran-heran dan juga kegirangan itu Baik, boleh, aku berjanji tak akan mengganggu orang ini Nah, bersiaplah kau menghadiahkan jantungmu yang segar kepadaku Kau ambillah sendiri kalau dapat jawab bengsan, dan seluruh aurat syaraf di tubuhnya sudah menegang, siap untuk melawan kakek ini dengan seluruh tenaga dan kemampuan yang dimilikinya Hai hai hik, orang muda yang aneh, yang sinting Pedangnya diayun-ayun ke atas seperti orang menakut-nakuti Mendadak Bun Lim Kwei meloncat dari depan itu dan menyerang kakek bongkok dengan pukulan-pukulan hebat Siluman tua Tak boleh kau membunuh penolongku Dari gerakan-gerakannya, ternyata pemuda Kunlun Pai ini sudah sembuh sama sekali Serangannya hebat bukan main dan terpaksa kakek bongkok itu meloncat mundur sambil terkekeh-kekeh tertawa Hai hai hik, bukankah manjur sekali pengobatanku? Saudara Bun, jangan serang dia Dia adalah penolongmu, tadi telah mengobatimu, kata Beng San mencegah Aku tahu, tapi dia siluman jahat, hendak membunuhmu Tidak bisa aku berpeluk tangan saja Hai hai hik, anak Kunlun Pai, hai hai hik Biarlah aku mencoba sampai di mana kehebatan latihan dari pek dan sian susi mata putih Sambil berkata begitu kakek ini menyimpan pedangnya dan melompat keluar Marilah, mari sini orang muda Kunlun Pai, boleh kau coba-coba, hai hai hik Bun Lim Kwe yang tadi telah sadar dan melihat betapa kakek ini hendak membunuh Beng San Segera turun tangan menolong Sekarang gak melompat keluar untuk melayani kakek aneh itu Beng San berdebar dan ikut lari keluar Siluman jahat, aku tidak rela diwakili oleh saudara ini Jika kau hendak membunuh dan mengambil jantungku, kau cobalah Mati dalam pertempuran bukanlah apa-apa dan kau baru gagah kalau membunuh seorang yang dapat melawanmu Saudara ini tidak pandai silat, bagaimana kau punya muka untuk membunuhnya begitu saja? Hai hai hik, orang muda Kau seperti oro kemarin sore yang masih merah berani mencoba aku? Hai hai hik, kau sambutlah ini Biarpun bongkok dan gerak-geriknya seperti orang tua lemah Akan tetapi tiba-tiba kakek itu sudah mengirim serangan yang luar biasa cepatnya Lim Kwei kaget sekali Akan tetapi sebagai murid kun lun yang sudah matang kepandainya Dia cepat mengelak kemudian membalas dengan serangan yang tak kalah dasyatnya Beng San memandang cemas lama lumbahwa biarpun Lim Kwei cukup pandai Namun kiranya tak akan mungkin dapat menangkan kakek itu yang ternyata adalah seorang ahli iwekeh dan ahli totok yang lihai sekalilah sendiri merasa sanksi dan ragu-ragu apakah dia harus membantu Lim Kwei ataukah tidak Bingung dia menghadapi peristiwa ini dan tidak dapat cepat-cepat mengambil keputusan bagaimana kah dia harus bertindak Dia memang harus menolong Lim Kwei seperti pernah dulu dipesankan oleh mendiang ayah pemuda itu Akan tetapi dengan melawan kakek bongkok ini, bukankah hal itu merupakan suatu perbuatan yang tidak bijaksana Kakek itu betapapun juga sudah menolong Lim Kwei, tanpa ragu lagi dia mau mengakui bahwa kakek itu telah merenggut nyawa Lim Kwei dari cengkeraman maut Kalau sekarang mereka melawan kakek itu, bukankah itu berarti seorang rendah budi yang tak ingat akan budi kebaikan orang? Tapi sebaliknya kalau dipikirkan lagi, kakek itu hendak membunuhnya dan Lim Kwei justru melawan untuk menolongnya Karena itu, apakah sekarang dia harus diam saja melihat Lim Kwei terdesak? Benar-benar Beng San menjadi bingung sekali Pemuda ini mengambil keputusan untuk menolong Lim Kwei apabila keselamatan pemuda itu terancam Bun Lim Kwei benar-benar telah bertekad bulat untuk membela Beng San dengan taruhan nyawanya Tadi ketika dia sadar dari pingsan, dia mendengar semua pembelaan Beng San kepadanya Dan dia pun segera dapat menarik kesimpulan bahwa setelah dia roboh dalam pertandingan dengan Tio Eng di dalam hutan Tentu telah ditolong oleh Beng San dan dibawa ke rumah tabib setan ini Dia merasa amat terharu mendengar betapa Beng San rela mewakilinya untuk mati di tangan kakek setan itu Dan diam-diam Lim Kwei pun kagum akan pandangan gurunya yang sangat tepat tentang diri Beng San memang pemuda luar biasa Biarpun tidak memiliki kepandaian silat, namun nyalinya besar dan budinya luhur Maka sekarang dia hendak membalas budi itu Kalau perlu dia rela berkorban Mati dalam tangan kakek bongkok untuk menolong Beng San Lim Kwei Maklum bahwa lawannya ini tangguh bukan main Memiliki tenaga iwakang yang luar biasa besarnya sedangkan ilmu silatnya juga amat aneh Pertempuran berlangsung makin hebat Kakek itu selalu tertawa-tawa dan seakan-akan mempermainkan Lim Kwei Dengan rasa penasaran pemuda Kun Lun ini lalu mengeluarkan pukulan-pukulan Pelek Jiu Tangan kilat yang diawarisi dari gurunya Kedua tangannya menyambar-nyambar Tulangnya berkerotokan dan angin pukulannya terasa panas Hai 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 Inikah pek iek yang hoat dari Kun Lun Pai Kakek itu tertawa mengejek Sambil memapaki pukulan kedua tangan Lim Kwei dengan tangan terbuka Dua pasang tangan bertemu dan saling tempel tak dapat dilepaskan lagi Dua orang itu, seorang pemuda dan seorang kakek bongkok Kini mengadu tenaga iwakang Sebentar saja Lim Kwei merasa betapa telapak tangannya tergetar dan makin lama makin dingin Tenaga pek, klek cilang hoat yang dia miliki terasa makin lemah dan hampir buyar Keadaannya sangat berbahaya karena sebagai seorang ahli, pemuda ini maklum bahwa setelah tenaganya habis Dia akan terluka hebat di dalam tubuhnya, luka yang mungkin akan merenggut mewanya Akan tetap dia mengerahkan seluruh tenaganya dan berlaku nekat Yukmo, jangan bunuh dia Beng San menghampiri dua orang yang sedang adu tenaga secara mati-matian itu Lalu menepuk pundak Lim Kwei dua kali sambil berkata Saudara bun, dia penolongmu, jangan serang dia Meski hanya merupakan dua tepukan perlahan Akan tetapi sebenarnya Beng San sudah mengerahkan hawa tenaga yang dari tubuhnya Tenaga yang mahadasyar ini tersalur melalui pundak Lim Kwei Terus melaju ke arah kedua lengannya Akibatnya hebat sekali Dua pasang lengan yang saling tempel itu langsung terlepas Seperti direnggutkan tenaga yang tak tampak Lim Kwei tak dapat mempertahankan diri dan roboh terguling di atas lantai Lingsan Tadi dia mengerahkan tenaga iwakang seluruhnya Dan setelah secara mendadak tenaganya tidak mendapatkan sasaran Dia kehabisan tenaga dan tingsan Adapun kakek bongko itu terdorong mundur terhuyung-huyung Ayah asru kakek itu terheran-heran dan kaget bukan main Pada saat itu terdengar bunyi lengking tinggi dan tiba-tiba berkelebat bayangan putih yang menyambar ke arah Toat Beng Yokmo Bayangan itu ternyata adalah bayangan seorang gadis remaja berpakaian serba putih yang menggunakan sebatang pedang mengkilap dan langsung menyerang kakek bongko itu Toat Beng Yokmo mengeluarkan suara gerangan keras Hanya dengan menggulingkan tubuh di atas tanah dia dapat menyelamatkan diri dari serangan yang luar biasa hebatnya dari gadis itu Gadis itu terus melanjutkan serangannya yang membuat Beng San berdiri melongo karena gerakan-gerakan itu adalah yang Sin Kiam Sud yang dimainkan dengan amat hebat dan mendekati kesempurnaannya Ada pun Toat Beng Yokmo yang tadi belum hilang kagetnya karena serangan tenaga yang luar biasa Sekarang menjadi makin kaget lagi menyaksikan ilmu pedang gadis ini Ia memang mempunyai musuh yang amat dibencinya sejak dahulu Yaitu Songbun Kwei dan sekarang melihat gadis yang menyerangnya itu Dia maklum bahwa kalau Songbun Kwei muncul dia bisa celaka Sambil berseru keras seperti binatang liar, kakek ini meloncat jauh lalu pergi dengan amat cepatnya Gadis itu berdiri tegak, tidak mengejar, menyimpan pedangnya kembali lalu membalikan tubuh Memandang ke arah Beng San juga pemuda ini berdiri terpaku memandang gadis baju putih itu Keduanya seperti terpesona Tadi Beng San tidak mengenal gadis ini karena pakaiannya yang serba putih Sekarang setelah mereka berhadapan, dengan jelas dia melihat sepasang metu itu Sepasang metu yang takkan pernah terlupa olehnya selama dia hidup Hidung itu, mulut itu Digoat, si bocah gagu Digoat tanda seru Beng San setengah berlari menghampiri Gadis itu yang tadinya masih agak ragu-ragu setelah mendengar suara ini lalu lari pula menghampiri Beng San Dan kini mereka berhadapan, Beng San yang merasa terharu dan bahagia memegang kedua punda gadis itu Digoat, benarkau Digoat, katanya dengan nafas memburu Gadis itu tersenyum, nampak giginya yang berderet rapi dan berkilauan, tapi kedua metu yang indah itu bercucuran air mata Kemudian Digoat menuruk dan merangkul leher Beng San sambil menangis di atas dada pemuda itu Digoat, ahaha, tak denyana kita bertemu di sini, kenapa kau begini sedih? Kenapa? Dan kau, kau berkabung? Digoat, apakah yang terjadi Beng San bertanya dengan suara gemetar? Inilah orang yang selama ini menjadi kembang mimpinya, yang tidak pernah lepas dari ingatannya, orang yang sejak kecilnya sudah mau berkorban untuknya Melihat gadis ini menangis terisak-isak sehingga baju di bagian dadanya basah oleh air mata Gadis itu, Beng San terharu sekali dan tak dapat menahan tulunya dua butir air mata Digoat, anak baik, sayang, jangan menangis Beng San makin terharu ketika mengingat bahwa gadis ini tidak dapat bicara Maka dia lalu mengelus-elus rambut yang hitam panjang itu Tidak karuan rasa hati Beng Sanlah menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang hebat Maka gadis ini memakai pakaian berkabung Seingatnya, Digoat Pai Ing suka mengenakan pakaian berwarna merah Kenapa sekarang berpakaian serba putih? Apakah ayahnya, sembun KWI, telah mati? Teringat akan ini, dia makin sedih dan hatinya terharu Dia memeluk gadis itu penuh kasih sayang Digoat meredah tangisnya, kemudian diambilnya sehelai sapu tangan putih dari saku baju sebelah dalam Dan diberikannya sapu tangan sutrap putih itu kepada Beng San di atas sapu tangan sutrap putih Ternyata ada tulisan, huruf-huruf memakai benang hitam yang disulam indah dan berbunyi Kau hanyut, sungai membawamu pergi jauh, entah mati ataukah masih hidup Aku berkabung untukmu, sampai kita bertemu kembali, entah di dunia ataukah di akhirat Membaca tulisan ini, Beng San makin terharu Di peluknya Digoat, di dekatnya kepala itu ke dadanya, dibisikan mulutnya ke telinganya Digoat, alangkah mulia hatimu, ah, alangkah suci cinta kasihmu Sampai lama dua orang muda ini diam, kediaman penuh bahagia, menikmati kebahagiaan yang bergelora di dalam hati masing-masing Beng San seakan akan lupakan diri bunlim KWI yang masih pingsan di atas tanah Tiba-tiba Digoat melepaskan diri dari pelukan, memegang kedua tangan Beng San Lalu tertawa-tawa dengan mata masih basah oleh air mata Dipandangnya Beng San dari atas sampai ke bawah, berkali-kali seperti masih belum percaya bahwa dia betul-betul sudah bertemu dengan Beng San Sikap kekanak-kanakan ini makin mengharukan hati Beng San, mengingatkan dia bahwa gadis ini tidak dapat bicara Akan tetapi, juga telah membuyarkan cekaman rasa keharuan tadi, membuat dia teringat akan keadaannya Kemudian Digoat sambil tertawa-tawa memberi isyarat kepada Beng San supaya tinggal saja di situ dan dia sendiri segera lari memasuki pondok toat Beng Yokmo Entah apa yang dilakukan di dalam, akan tetapi ketika dia keluar kembali ternyata ia telah berganti pakaian Buntalan kecil yang tadi menempel pada punggungnya ternyata adalah pakaian berwarna merah berkembang-kembang indah sekali Yang sekarang dipakainya sebagai pernyataan bahwa perkabungannya telah berakhir Kedua orang itu kembali saling berpegang tangan dan saling berpandangan Kau jelita, Digoat, kau hebat, hanya demikian Beng San dapat berkata lirih Digoat tidak bisa berbicara, akan tetapi jari-jari tangan mereka yang saling remas itu cukup mewakili kata-kata Menyatakan perasaan hati yang hanya dimengerti dan hanya mampu dirasakan oleh mereka berdua Digoat, bagaimana kau bisa datang ke sini dan kenapa pula kau memusuhi toat Beng Yokmo Beng San bertanya Mendengar ini Digoat seperti kaget, seperti baru teringat akan hal penting Dia menarik tangannya dan menggurat-gurat dengan jari telunjuk ke atas tanah Ternyata ia menulis beberapa huruf sebagai pengganti kata-katanya Kami tinggal di lareng Beng San Kini aku harus mengejar Yokmo Kita pasti akan bertemu kembali Selamat berpisah Demikianlah bunyi tulisan itu dan sebelum Beng San sempat berkata-kata Gadis itu sudah merangkul lehernya sekali lagi Lalu tertawa dan berlari cepat sekali pergi dari situ Sekejap mati saja sudah tidak kelihatan lagi Digoat, Beng San hendak mengejar Akan tetapi tiba-tiba dia mendengar suara orang mengeluh Ketika dia menengok Ternyata Bun Lim KWI telah sadar kembali dan bangkit berdiri Ingkong, suwan penolong, syukur bahwa Tian masih melindungi kita Kata Bun Lim KWI sambil menjura dengan hormat Tadi ada seorang gagah menolongku Dimanakah dia sekarang dan siapakah dia gerangan? Melihat sikap pemuda itu demikian menghormatnya Dengan gugup Beng San membalas hormatnya dan berkata Saudara Bun, ku harap dengan sangat jangan kau menyebut ku tuan penolong Sudah sepatutnya jika manusia hidup di dunia ini saling tolong menolong Maka apa artinya kita meributkan soal pertolongan? Kalau kita hendak berbicara tentang pertolongan Maka katakan ada habisnya Katakanlah aku menolongmu Kemudian Yok Mo menolongmu pula Lalu kau juga menolongku dari ancaman Yok Mo Dan terakhir sekali pendekar wanita murid Song Bun KWI Tadi menolong kita Sebutlah saja aku Beng San Eh, Tan Beng San Bun Lim KWI nampak terheran-heran Murid Song Bun KWI Sungguh aneh, bagaimana muridnya mau menolongku? Tanda petik Beng San tidak suka banyak bicara mengenai Brigolat Maka dia segera membelokan percakapan Saudara Bun, aku mendapatkan kau menggeletak di hutan dalam keadaan terluka hebat di punggungmu Siapakah yang membukaimu? Bun Lim KWI menghela nafas panjang Nampak berduka sekali Aku sendiri tidak tahu, tapi yang jelas bukan dia Dia siapakah? Kembali pemuda Kun Lun Pai itu menarik nafas panjang Saudara Beng San yang budiman Aku benar-benar berterima kasih kepadamu dan aku tidak akan menyimpan rahasia terhadapmu Setelah aku dan Suhu pergi dari Hoasan, Suhu terus pulang ke Kun Lun dan aku, hem, terus terang saja aku ingin mencari bekas susoku Kwee Sin Tiba-tiba muncul nona baju hijau yang menyerangku di puncak Hoasan itu Dia menuduh bahwa mendiang ayahku dan pamanku membunuh ayahnya dan berkeras hendak membalas kepadaku Ah, Lim KWI menghela nafas, kelihatan berduka sekali Aku tidak ingin bermusuhan dengannya, aku sudah mengalah, tapi dia mendesak terus, aku lari, dia mengejar Terpaksa aku mempertahankan diri Setelah itu ada orang menyerangku dari belakang secara menggelap, entah siapa karena aku roboh tak ingat lagi Tau-tau sudah berada di sini Beng San mengerutkan keningnya dan hatinya diam-diam lega bahwa ternyata sekarang bukan Tioeng yang melakukan penyerangan menggelap menggunakan senjata rahasia mengandung racun yang demikian keji Ia sayang kepada Tioeng, kasihan kepada nona itu, maka dia senang mendengar bahwa bukan gadis itulah yang melakukan penyerangan curang dan keji Tentu ada orang ketiga yang berbuat curang, katanya Saudara Bun, aku melihat kau menggeletak di hutan itu Lalu ku bawa kau kembali ke Hoasan dan lian Bu Tojin sudah berusaha keras menolongmu, menggunakan ular-ular pemberian Giam Kin Selaka sekali, ular-ular itu sama sekali bukanlah ngegotok coa yang mengandung obat pembunah racun, malah sebaliknya Setelah diobati dengan ular-ular itu, kau bertambah payah Ternyata Giam Kin yang jahat itu telah menipu Hoasan Pai Tercengang juga Bun Lin Kwei mendengar ini Ah, memang tepat sekali wawasan Suhau, sebenarnya Hoasan Pai adalah tempat orang-orang baik Aku yang dianggap musuh masih mereka usahakan untuk menolong Hem, kenyataan ini makin menguatkan hasrat hatiku hendak mencari Kwei Esin sampai dapat Dialah yang bertanggung jawab menerangkan segala keruatan ini, termasuk urusanku dengan Nona Tioeng Tapi akulah yang sudah berjanji untuk mencari Kwei Esin Tidak, Saudara Beng San Ka sudah terlalu banyak menanam budi serta melakukan kebaikan terhadap Kun Lun Pai dan kami berterima kasih sekali Akan tetapi untuk mencari Kwei Esin adalah tanggung jawabku karena dia adalah bekas murid Kun Lun Pai juga Aku hanya mohon petunjuk-petunjukmu Beng San menjadi tertegunlah tidak tahu bahwa Lin Kwei teringat akan pesan suhunya agar supaya mendengarkan nasihat Beng San Dia sendiri menganggap Beng San hanya sebagai seorang pemuda sastrawan yang berhati mulia dan sudah memberi pertolongan kepadanya dengan taruhan nyawanya sendiri Tentu saja Beng San terheran mengapa seorang pemuda segagah Lin Kwei sampai tidak malu-malu minta petunjuknya Saudara Bun, aku seorang lemah dan bodoh dapat memberi petunjuk apakah? Hanya ku harap saja kau berlaku hati-hati Penyerangan gelap atas dirimu itu sudah membuktikan bahwa kau diincar oleh musuh-musuh gelap Menurut kabar, Kwei Esin sudah memihak pemerintah penjajah yang sedang hendak digulingkan oleh para pejuang Maka mencari dia sama artinya dengan memasuki goa harimau dan lubang naga Apalagi kalau mereka mengetahui bahwa kau anak murid Kun Lun Pai yang hendak menangkap Kwei Esin Tentu kau dikurung bahaya Bun Lim Kwei menjura dan memberi hormat Nasihat-nasihatmu akan kuingat selalu Dan semoga saja kelaktian memberi kesempatan kepadaku untuk membalas semua budi kebaikanmu Saudara Beng San perkenankan sekarang aku melanjutkan perjalanan Beng San menjadi semakin suka kepada pemuda Kun Lun Pai yang sangat sopan dan merendah ini Diam-diam dia membenarkan dirinya sendiri yang hendak memenuhi pesan terakhir dari ayah pemuda ini Mereka berpisah dan Beng San tidak menahannya lebih lama lagi Beng San masih selalu gelisah jika memikirkan perginya Bigotat yang sedang mengejar Toat Beng Yukmola sendiri menghadapi banyak urusan penting Di samping dia harus mencari Kwei Esin Juga dia berkewajiban merampas kembali Liong Chu Siang Kiam Dan di sana masih ada pula orang yang dia duga adalah kakaknya dan yang sekarang agaknya menjadi kaki tangan mongol pula Apalagi sekarang muncul Bigotat yang melakukan pengejaran terhadap seorang berbahaya seperti Toat Beng Yukmola Dia harus membantu dan melindungi gadis gadu itu Dengan cepat Beng San berlari mengejar untuk menyusul Bigotat Akan tetapi sampai berjam-jam dia tidak melihat bayangan gadis itu maupun bayangan Toat Beng Yukmola Tentu dua orang yang berkejaran itu telah mengambil jalan lain Beng San kecewa Rindu hatinya terhadap Bigotat masih menebal Karena pertemuan yang hanya sebentar itu tidak mencukupi baginya Aku harus ke sana pikirnya Harus ke Minsan Dia teringat akan Song Bun Kwei dan menjadi ragu-ragu Bukankah orang sakti itu selalu memusuhinya Bahkan bermaksud membunuhnya apabila tidak dapat merampas Im Sin Kiam Sud? Akan tetapi dia sekarang bukanlah dia dahulu Dia tidak takut kalau perlu dia akan melawan Song Bun Kwei Asal dia bisa dapat bertemu dengan Bigotat Ah, tugasku masih banyak Kenapa aku selalu teringat dia? Setelah semua tugas selesai dikerjakan Baru aku akan mencari Bigotat Setelah mencelah diri sendiri Beng San menghentikan usahanya mencari dan mengejar Bigotat Urusan untuk merampas kembali Liong Chu Siang Kiam bukan urusan yang terlalu mendesak Tak perlu dia tergesa-gesa Akan tetapi urusan mencari Kwei E Sin adalah yang paling mendesak Kemudian urusan tentang kakaknya, Tan Beng Kuo Wi Dan dia maklum bahwa untuk mencari dua orang ini dia harus berani memasuki kota raja Kwei E Sin kabarnya bekerja sama membantu Gergolian Kau yang menjadi kaki tangan Mongol Ada pun orang yang diaduga kakaknya itu datang ke Hoasan Pai bersama pangeran Mongol Sou Kiandi Setelah menetapkan hatinya, Beng San lalu mulai melakukan penyelidikan untuk mencari Kwei E Sin Terima kasih telah menonton!